Halo guys, Assalamualaikum Kali ini aku akan menjawab Pertanyaan Pak Heri Hari Jumat kemarin Jadi pertanyaan pertama Apa sih Keistimewaan bulan Ramadan Atau kemuliaannya Jadi Kemuliaan dan keistimewaannya Itu aku akan mengambil dua Tapi sebenarnya ada banyak Aku akan mengambil dua aja Jadi yang pertama kita diwajibkan berkuasa Sebagaimana lukun Islam Yang ketiga Sahabat, sualat, puasa Nah Setelah itu Kita harus Melawan hawa nafsu Dan sebenarnya Keistimewaannya itu yang kedua itu Karena Bulan puasa ini Itu bulan Ramadan Bulan Pengampunan jadi Allah Sangat sayang sama kita Jadi diadakannya lah Bulan Ramadan tersebut Nah Yang kedua pertanyaannya adalah Apa itu sih Syahrul Quran Nah Syahrul Quran itu adalah Hari Diturunkannya Al-Quran Atau Hari Hari yang diturunkannya Al-Quran Atau bulan Yang diturunkannya Al-Quran Kita langsung pertanyaan ketiga Nah Sekarang Pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga itu Kenapa sih Kita harus diwajibkan Membayar Zakat fitrah Nah Zakat fitrah itu Kita Kayak Sedekah Sedekah Ke orang-orang yang tidak mampu Bisa Ke anak yatim juga bisa Jadi ke orang-orang yang Yang membutuhkan Nah Diwajibkan itu karena Ada di Rukun Islam juga Yaitu Sholat Syahadat Sholat Puasa Zakat Dan Haji Kalau jika mampu Jadi yang keempat Zakat Nah Karena Kita itu harus Memberi Sebagian Harta kita Ke orang-orang yang tidak mampu Kalau sampai Tidak ada yang memberikan Bagaimana nasib Nasib Orang-orang siswa Di luar sana yang membutuhkan Nah Ya kan Sekarang kita Ke pertanyaan Keempat Pertanyaan keempatnya Apa pengertian dari Malam Laylatur Kodan Ya kan Nah Nah Jadi malam Laylatur Kodan Itu malam Yang sangat istimewa Yang di dalamnya terdapat Malam Yang lebih Baik Dari Seberibu Bulan Bayangkan Satu hari Malam Tapi lebih baik Dari seberibu bulan Itu sama aja Kalau kita Bersunggu-sunggu Di malam Laylatur Kodan Kita bisa mengalahkan Umur Nabi-Nabi Kita sebelumnya ya Orang-orang Yang mencet Terdahulu kita Jadi Sebenarnya Umat Nabi Muhammad itu Memang Sudah Sempurna Dan sudah Enak Oke Pertanyaan Kelima Nah Yang kelima Itu adalah Kiam Romadon Atau yang terakhir ya ini Kiam Romadon Kiam Romadon itu Sholat Tarawih Nah Jadi Sholat Tarawih itu Adalah Sholat Sunnah Yang hanya Ada Di bulan Romadon Atau bulan puasa ya Jadi Kita Itu harus Sholat Dua rokat Dua rokat Harus genap Tapi karena Ditambah Witir Tiga Ya Di witir Tiga Jadi Ganjil Misalnya Kita Sholat Tarawih Delapan rokat Delapan Rokat Tarawih Nah Ditambah Witir Jadi Tiga rokat Lagi Jadi Totalnya Adalah Sebelas Rokat Bisa juga Dua puluh Tiga rokat Ya Dua puluh Tiga rokat Lima belas Bisa Dan yang Lain-lain Dan lain-lain Oke Mungkin itu Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Ada kurang Obinya Dan Say good Bye 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 Bye